Raja Wali Emas, Jelib 25. Tentu saja lima orang pengawal itu menjadi marah dan juga amat curiga. Dengan gerakan cepat mereka melompat dan tahu-tahu mereka sudah berdiri menghadang di depan kakek itu. Hi, kakek! Apa kehendakmu dan siapa kau tegur seorang di antara mereka dengan sikap mengancam? Kakek itu tetap tidak mengacuhkan mereka, memandang pun tidak, hanya menggumam, anak murid Hoasan Pai. Lima orang itu semakin curiga, malah mereka sudah merabah gagang golok dan pedang. Jangan-jangan orang ini adalah teman gadis-gadis yang ditahan dan hendak merampas mereka, pikir mereka. Siapa kau? Jangan main-main di sini, orang gila. Lekas keluar atau kau akan merasakan tajamnya goloku seorang di antara mereka berseru sambil mencabut goloknya. Empat orang yang lain juga sudah mencabut senjata masing-masing. Akan tetapi kakek itu agaknya benar-benar gila. Rengek tangis di tenggorokannya masih terdengar terus dan bibirnya tiada henti-hentinya berkata, serahkan padaku anak murid Hoasan Pai. Sementara itu kedua kakinya masih terus melangkah ke arah pintu, agaknya dia hendak memaksa memasuki istana itu. Orang gila sudah bosan hidup teriak para pengawal marah. Berbareng mereka menggerakkan senjata, ada yang menusup paha, ada yang membacok pundak, pendeknya mereka hendak merobohkan orang tua itu tanpa membunuhnya. Akan tetapi semua bacokan itu hanya mengenai angin belaka, padahal kakek itu kelihatannya tidak mengelak sama sekali. Para pengawal itu terkejut bukan main dan mereka sadar bahwa orang gila ini bukanlah orang sembarangan. Namun kesadaran mereka terlambat karena dengan sekali rembut saja kakek itu sudah mencabut sebatang pohon bunga di depan istana. Pohon sebesar paha orang itu tercabut berikut akar-akarnya, kemudian tanpa banyak cakap lagi ia pun menghajar lima orang pengawal dengan pohon ini. Kelima orang pengawal itu mencoba sedapat mungkin untuk menangkis atau mengelak, meloncat ke sana kemari, namun sia-sia belaka. Tidak sampai lima menit mereka semua telah roboh dengan kepala pecah dan tulang-tulang patah tanpa nyawa lagi. Setelah merobohkan lima orang ini, kakek gila tadi melemparkan batang pohon itu secara sembarangan, lalu berjalan terus dengan langkah lebar menuju pintu. Pintu itu terpalang dari depan, tapi sekali dorong daun pintu yang tebal itu terbuka, palangnya patah-patah. Sambil mengomel panjang pendek dan rengek tangisnya masih terdengar jelas, kakek ini melangkah masuk. Dua orang pelayan wanita muncul dengan kaget dari dalam. Mereka menjerit-ngeri ketika melihat seorang kakek aneh berjalan masuk dan daun pintu telah roboh dan pecah. Kakek itu agaknya marah mendengar jeritan mereka. Tangannya cepat bergerak ke arah mereka dan pelayan itu roboh terjungkal, mati tanpa dapat bersambat lagi. Lalu kakek ini melangkah terus. Anak murid Hoasan Pai, mana anak murid Hoasan Pai demikian terdengar ia bicara perlahan. Semua pintu kamar dibukanya dan ia mencari terus sampai ke kamar di sebelah belakang. Pada waktu itu, dengan lagak genit dan centil sekali dua orang selir pangeran sedang membujuk lieng dan huicu yang terbelenggu di atas pembaringan. Mereka membujuk terus agar supaya dua orang gadis itu menurut saja menjadi selir pangeran, malah tanpa malu-malu lagi dua orang wanita yang sudah tidak lagi mengenal kesusilaan ini mulai menceritakan hal-hal yang tak patut didengar. Terpelinga sopan, memuji-muji pangeran yang muda dan tampan itu dan betapa senangnya menjadi selirnya. Mula-mula lieng dan huicu memaki-maki, akan tetapi lama-lama mereka lelah sendiri dan meramkan mata, sama sekali tidak mau melihat atau mendengar lagi. Kalau saja tangan mereka tidak terbelenggu, pasti sekali pukul mereka merobohkan dua orang yang tak tahu malu ini. Sementara itu, dua orang pelayan wanita juga berada di dalam kamar untuk melayani dua orang selir tadi. Tiba-tiba pintu kamar itu terdorong dari luar, dan setelah terbuka masuklah si kakek tadi. Dua orang selir pangeran itu bukanlah wanita-wanita lemah, segera mereka melompat dan menyambar pedang masing-masing. Siapa kau belum habis gemas suara ini, dua orang selir itu telah terlempar dan kepala mereka terbentur tembok hingga pecah dan tuaslah mereka. Diam-diam terkejut sekali hati lieng dan huicu melihat betapa dengan gerakan kedua tangannya, kakek ini melakukan pukulan jarak jauh yang dapat membinasakan dua orang selir itu. Ada pun dua orang pelayan yang menjadi ketakutan segera menjerit-jerit. Akan tetapi dua kali tendangan menamatkan hidup mereka. Sekaligus kakek ini telah membunuh empat orang di dalam kamar itu, dua orang lagi di luar kamar dan lima orang di luar rumah. Kemudian ia menghampiri lieng dan huicu, memandang sejenak lalu terdengar ia berkata, Anak murid Hoa San Pai? Lieng dari huicu tidak tahu siapakah kakek ini dan apa gerangan maksudnya dengan perbuatannya yang mengerikan itu, tidak tahu pula apa maksudnya bertanya tentang anak murid Hoa San Pai. Akan tetapi karena dapat menduga bahwa kakek itu tentulah seorang tokoh luar biasa di dunia Kang Hoa dan tentu mengenal baik Hoa San Pai, lieng yang lebih tabah itu menjawab, Benar, locian pual, kami berdua adalah murid Hoa San Pai. Tiba-tiba kakek itu menggerakkan kedua tangan dan pada lain saat tubuh lieng dan huicu telah dipanggulnya di kanan kiri atas undaknya, kemudian bagaikan terbang ia berlari keluar dari istana yang penghuninya telah dibunuhnya semua itu. Ketika kota raja geger dan pintu-pintu gerbang kota raja sudah ditutup dan dijaga keras, kakek ini telah lama meninggalkan kota raja dengan memanggul dua tubuh gadis itu. Ia berlari terus secepat angin menembus gelap malam dan menjelang tengah malam tibalah ia di sebuah hutan, langsung memasuki hutan itu dan menuju ke sebuah kelenteng kuno yang sudah kosong. Ia masuk di ruangan belakang kelenteng itu yang ternyata bersih. Melihat betapa di dalam gelap ia dapat bergerak leluasa, dapat diduga bahwa ia sudah hafal akan tempat ini. Sambil merengek-rengek terus dia melepaskan dua tubuh darah itu ke atas lantai secara kasar, mulutnya tiada hentinya berbisik, Anak murid Hoasan Pai, hem, anak murid Hoasan Pai, lieng dan huicu sudah terbebas dari totokan dan kini mereka berusaha melepaskan belanggu yang mengikat kedua tangan mereka. Tentu saja mereka dapat menggerakkan kaki dan andai kata menghadapi seorang biasa saja, dengan kaki mereka dua orang darah perkasa ini sanggup merobohkannya. Akan tetapi kini mereka menghadapi seorang kakek aneh yang sakti, tentu saja mereka tak berani berlaku semirono menyerang dengan kaki saja. Mereka mendapat kenyataan bahwa lantai itu licin dan bersih, dan mereka menduga-duga apa yang akan dilakukan oleh kakek itu terhadap diri mereka. Tiba-tiba terdengar bunyi benda-benda nyaring dan terjadilah api. Tak lama kemudian ruangan itu menjadi terang oleh sebatang lilin yang dipasang oleh kakek itu di atas sebuah meja sembahyang yang sudah putut. Ngeri juga hati dua orang gadis itu melihat wajah kakek yang tua dan menyeramkan tadi tersinar cahaya lilin. Kakek itu kini tertawa terkepeh-kekeh sambil memandang mereka. Heheheheh, anak-anak murid Hoasan Pai. Muda-muda dan cantik, tetapi semua anak murid Hoasan Pai genit-genit, cabul dan tidak tahu malu. Kakek tua bangka gila lieng tak dapat menahan kemarahannya mendengar kata-kata yang sangat menghina nama baik Hoasan Pai ini. Mulutmu kotor, kau manusia ataukah hiblis? Kami orang-orang Hoasan Pai selalu memegang tinggi kesopanan dan juga peribudi kebijaksanaan, jangan sembelarangan kau menuduh. Kakek itu tertegun kaget mendengar suara ini dan melihat sikap lieng yang berani. Akan tetapi hanya sebentar karena ia terkepeh kembali. Heheheheh, sama saja semua. Kelihatannya memang sopan-sopan, lagaknya seperti pendekar-pendekar, akan tetapi begitu dekat laki-laki lalu menjadi cabul. Mempunyai anak di luar pernikahan, coba bilang, apakah itu tidak cabul dan tak tahu malu? Ketarat! Tua bangka! Lepaskan belenggu ini dan mari kita bertanding untuk membela pendirian kita. Kau akan mampus di tanganku untuk menebus ucapanmu yang menghina Hoasan Pai kata pula lieng. Heheheheh, hendakku lihat kau akan mampu berbuat apa nanti. Tetapi nanti, sekarang kau harus mengalami penghinaan lebih dahulu. Semua wanita-wanita Hoasan Pai harus mengalami penghinaan, sesuai dengan watak Hoasan Pai yang hinal ucapan ini disusul gerakan tangannya menyambar ke arah tubuh lieng. Beret! Baju yang menempel di bagian atas tubuh lieng hancur berkeping-keping, kemudian bertaburan seperti daun-daun kering tertiup angin. Lieng menjerit dan cepat menggunakan kaki menggulingkan tubuh sehingga yang hancur hanya pakaian bagian pundak dan leher saja, namun cukup banyak sehingga membuat tubuh bagian atasnya setengah telanjang. Mula-mula ia memaki-maki marah, akan tetapi makiannya berubah menjadi jerit mengerikan ketika dia melihat kakek itu mendekatinya dengan muka seperti iblis. Dan dari pandang matanya jelas tampak nafsu untuk menghina, untuk memikin malu dan merendahkan dua orang gadis itu. Sementara itu, Hui Chu sudah bangkit berdiri dan memandang dengan muka pucat. Gadis ini belum diganggu, mungkin karena semenjak tadi ia diam saja, tidak seperti lieng yang memaki-maki sehingga agaknya kemarahan kakek aneh itu ditumpahkan kepada lieng semua. Melihat kakek itu seperti gila, lieng menjadi nekat. Ia maklum bahwa akan sia-sia saja membujuk kakek ini agar tidak melakukan hal-hal yang tidak patut. Pada waktu kakek itu bergerak maju hendak mencengkeramnya, secepat kilat lieng mengangkat kaki kanan menendang. Tendangannya amat hebat dan cepat, yang diarah adalah pusar tempat yang paling berbahaya. Tapi sambil terkekeh-kekeh kakek itu menangkis ke bawah dengan tangan kiri, sedangkan tangan kanannya menjangkau ke depan. Lieng segera membuang dirinya ke belakang, bergulingan untuk menghindarkan diri dari serangan kakek itu. Hehehe, anak murid Hoasan Pai, kau hendak lari kemana katanya sambil terus mengejar. Pada saat itu pula, dari belakangnya menyambar angin tendangan Hui Chu yang tak bisa berdiam diri saja melihat lieng terancam. Tetapi tubuh Hui Chu malah terpental dan gadis ini roboh terguling ketika tangan yang amat kuat menangkis kakinya. Enci Chu, lari. Tiba-tiba lilin di atas meja padam. Ternyata lieng sudah mempergunakan kesempatan ketika Hui Chu menyerang kakek itu tadi untuk melompat ke dekat meja dan meniup padam lilin di atas meja, kemudian ia berteriak mengajak Hui Chu lari. Hui Chu maklum bahwa usaha itu tidak banyak harapannya, tapi itulah jalan satu-satunya, yakni mencoba untuk melarikan diri ke dalam hutan yang lebat itu. Ia pun lalu meloncat berdiri dan secepat kilat ia lari menerobos pintu, keluar kelenteng. Dua orang gadis itu lari tersaruk-saruk dan jatuh bangun di dalam kegelapan. Akan tetapi akhirnya mereka sampai juga di luar kelenteng dan ternyata keadaan di situ tidak segelap di dalam karena bulan sudah muncul. Namun, alangkah mendongkol, gelisah dan kecewanya mereka ketika mereka tiba di luar kelenteng, kakek gila tadi sudah berada di situ pula, berdiri tegak sambil terkekeh-kekeh mengejek. Entah kapan kakek itu keluar, dan hal ini saja menambah bukti betapa saktinya kakek aneh yang seperti orang gila ini. Loh Chiam Pual, harap kau jangan menganggu kami, Hui Chu yang sejak tadi diam saja kini mendadak mengeluarkan suara, menurutkan pikirannya yang mendapatkan sebuah akal. Kami sedang dalam perjalanan menuju Taisan untuk memberi hormat kepada paman kami Raja Pedang Tan Beng San. Harap kau orang tua memandang muka paman Tan Beng San dan suka membebaskan kami berdua. Hui Chu mendapatkan akal ini untuk membawa-bawa nama Tan Beng San yang tentu saja dikenal oleh semua tokoh persilatan, agar kakek itu menjadi sungkan dan mundur. Siapa kira mendengar kata-kata ini kakek itu menjadi makin menggila. Ia membanting-banting kakinya dan berteriak, Tan Beng San si keparat Jahanam. Mana dia, biar ku hancurkan kepalanya seperti ini ia menghantam ke kiri dan sebatang pohon sebesar paha orang segera tumbang dengan sekali pukul. Kemudian dia terkekeh-kekeh lebih menyeramkan. Jadi kau keponakan Tan Beng San. Hihihi kebetulan sekali, kau harus merasakan bagaimana dihina dan disakiti orang kalau tadi ia menumpahkan kemarahannya kepada lieng yang memaki-makinya. Kini ia mulai menubruk ke arah Wicu. Gadis ini terkejut dan mengelap ke kiri. Akan tetapi karena kedua tangannya terbelenggu, ia pun terhuyung-huyung sehingga cengkeraman kakek itu mengenai tali rambutnya dan membuat rambutnya terlepas, terurai ke atas pundaknya. Sambil terkekeh-kekeh kakek itu menubruk lagi, namun kini lieng maju menolong Wicu, mengirim tendangan berantai dari belakang. Betapapun lihainya gadis ini, tetapi dengan kedua tangan yang terbelenggu ke belakang, keseimbangan tubuhnya sukar diatur, maka tendangan berantai yang mestinya cepat dan dasyat itu menjadi kurang daya serangan. Apalagi yang diserang adalah seorang kakek yang sakti. Dengan sedikit miringkan tubuhnya dan membabat dengan tangan kiri, tubuh nieng kena dibikin terpelanting dan untuk sekian kalinya gadis ini rebah mencium kanah. Kakek itu kini melangkah perlahan mendekati Wicu yang sudah berdiri dengan tubuh gemetar saking lelah dan gelisahnya. Dia sudah mengambil keputusan nekat, kalau tidak dapat menghindarkan diri dari kakek gila ini, ia akan menyerang dengan kepalanya untuk membunuh atau terbunuh. Pada saat yang amat berbahaya bagi Wicu ini, tiba-tiba saja berkelebat bayangan hitam di susul bentakan keras. Kakek jahat, pergilah. Bayangan itu menyambar ke arah kakek itu. Duh! Dua tangan bertemu dan keduanya sama-sama terhuyung ke belakang, disusul seruan kaget bayangan itu dan seruan heran si kakek tadi. Agaknya pertemuan dua tangan itu membuat mereka kaget bukan main karena ternyata bahwa lawan amatlah tangguh. Dengan gerakan yang luar biasa cepat bayangan itu kembali menyambar. Tangan kirinya menghantam, akan tetapi segera disusul tangan kanan yang memukul sedangkan tangan kiri ditarik pulang. Klak! Klak! Kembali keduanya terhuyung hampir roboh karena telah saling bertukar pukulan. Pukulan bayangan itu tepat mengenai sasaran, tapi pada saat yang sama si kakek berhasil pula memukulnya. Di samping kekagetannya, bayangan itu marah sekali. Terdengar ia mengeluarkan bunyi melengking keras, lalu tubuhnya berkelebat menyerang kakek itu dengan dasyat sekali. Kakek itu pun tidak tinggal diam. Dia menggereng dan menyambut serangan ini, malah kemudian kakek ini mengeluarkan suara melengking juga seperti orang menangis. Dua lengkingan aneh bercampur menjadi satu dan Hoi Chuk pun cepat-cepat mengerahkan luakangnya untuk menahan guncangan pada jantungnya. Demikian pula lieng segera maklum bahwa dua orang itu adalah ahli-ahli iwakeh yang amat tinggi kepandainya. Tiba-tiba terdengar bunyi melengking dari jauh, lengking meninggi seperti tangisan, persis lengking yang keluar dari tenggorokan kakek itu. Ha, anak baik, lekas datang kakek itu berseru girang. Bayangan yang melawan kakek itu tampak gelisah, kemudian menyerang dasyat lagi. Serangan yang amat aneh, kedua lengan memukul, tubuh menerjang seperti terbang dan kedua kakinya menendang di udara. Kakek itu berteriak keras dan menghadapi terjangan ini dengan keempat kaki tangannya pula. Akibatnya kakek ini terguling karena ia telah terkena sebuah pukulan dan sebuah tendangan, tetapi sebaliknya bayangan itu pun terhuyung karena pukulan keras si kakek. Namun bayangan itu tidak memberi kesempatan lagi, cepat ia menyambar huyucu pada pinggangnya dan membawa pergi gadis ini seperti burung terbang cepatnya. Kakek itu yang agaknya maklum pula akan kelihayan lawan yang berhasil menculik atau merampas seorang tawanannya. Ia tidak mengejar, sebaliknya, ia lalu menangkap lieng dan menyeret gadis ini kembali ke dalam kelenteng. Setelah melempar gadis itu ke atas lantai, ia menyalakan lilin yang tadi padam. Kemudian ia berbalik memandang lieng yang sudah bangkit berdiri kembali, sikapnya mengancam dan berkata dengan suara parau. Kau anak murid Hoasan Pai, sekarang kau akan merasai penghinaan yang sebesarnya, setelah itu kau mampu sia melangkah mendekat. Lieng melejit dan hendak lari, namun sekali sambar tangan gadis itu telah dipegangnya. Lieng mengangkat kaki menendang, namun tidak mengenai sasaran. Gadis ini tak dapat melepaskan diri lagi, menjerit dan meronta. Kongkong, kakek, apa yang kau lakukan ini tiba-tiba terdengar suara nyaring sekali dan tahu-tahu seorang pemuda gagah telah berdiri di dalam kamar itu. Kakek itu melepaskan tubuh Lieng yang menjadi lemas dan terpelanting saking lelah dan ngerinya tadi, kemudian kakek itu tertawa dan berkata, Aku pun muak dan sebal karena terpaksa harus melakukan perbuatan ini. Kalau saja dia bukan anak murid Hoasan Pai, tentu sekali pukul sudah ku bikin remuk kepalanya, habis perkara. Tapi dia anak murid Hoasan Pai? Hahaha, Kongbu, kau tahu apa artinya itu? Anak murid Hoasan Pai, terutama yang perempuan, semua merupakan orang-orang hina. Pembunuh ibumu, uhuh, satu demi satu harus dibasni, dihina lebih dahulu baru dibelek dadanya dan dikeluarkan jantungnya. Pemuda itu melangkah maju, memandang kepada Lieng lebih tajam penuh perhatian, kemudian ia mendengus penuh kebencian. Hem, Kongkong, seperti dia ini kehanak murid Hoasan Pai pembunuh mendiang ibuku? Ya ya, seperti ini. Cantik menarik, muda belia, liai ilmu silatnya, tapi berhati palsu dan berwatak hina. Kongbu, kau sudah datang, kebetulan sekali. Ku serahkan dia kepadamu, lakukanlah sesukamu terhadap dia, kau boleh hina dia, boleh permainkan dia, kemudian bunuhlah. Aku akan mengejar yang seorang lagi, yang tadi dirampas orang lain. Nah, aku pergi, hehehe, kebetulan kau datang, aku, aku muak dan sebal kalau harus menyentuh wanita, aku sudah tua, sekali berkelebat kakek itu sudah meluncur lewat dan lenyap. Kongkong, di mana kita dapat bertemu kembali? Dari jauh terdengar jawaban sayup-sayup, ditaisan. Siapakah kakek aneh dan sakti ini? Siapa pula pemuda yang menjadi cucunya bernama Kongbu ini? Kiranya pembaca telah dapat menduga siapa adanya kakek itu. Dia bukan lain adalah Songbun Kwe I Kwe Elunsi Setan Berkabung, tokoh nomor satu di dunia barat, seorang sakti yang berwata aneh bukan main dan kadang-kadang dapat bersikap kejam lebih iblis. Adapun pemuda gagah dan tampan bernama Kongbu itu bukan lain adalah anak dari Kwe Bigoat dan Tan Beng San dan seperti telah diceritakan di bagian depan dari cerita ini, bayi itu dibawa lari Songbun Kwe I dan dipeliharannya baik-baik, diajarkan ilmu silat hingga menjadi seorang pemuda yang tinggi ilmu silatnya. Tentu saja mudah diketahui sebabnya, kenapa Songbun Kwe I bersikap demikian kejamnya terhadap Li Eng dan Hui Chu. Secara kebetulan sekali Songbun Kwe I sedang berada di Kota Raja dan ia mendengar dari para pengemis bahwa ada dua orang gadis anak-anak murid Hoa San Pai diundang oleh Pangeran Mahkota. Di dalam hati Songbun Kwe I, semenjak ia kematian anaknya, timbul dendam yang hebat terhadap Hoa San Pai. Bukankah kuahang yang menyebabkan kematian anaknya itu anak murid Hoa San Pai? Oleh karena inilah, Begutu mendengar tentang dua orang gadis anak murid Hoa San Pai di Kota Raja, ia menggunakan kesempatan ini untuk menawan dua orang gadis itu untuk dihina dan dibunuhnya sebagai pembalasan dendamnya terhadap Hoa San Pai. Memang jalan pikiran seorang seperti Songbun Kwe I amat aneh dan kadang-kadang lebih ganas dari iblis sendiri. Kong Bu semenjak kecil hidup bersama Songbun Kwe I, tentu saja ia pun memiliki watak aneh seperti kakeknya. Namun pada dasarnya ia tidak mempunyai watak kejam seperti Songbun Kwe I, malah agak pendiam seperti ibunya, keras hati pula. Semenjak kecil pemuda ini dijejali rasa dendam oleh kakeknya. Diceritakan bahwa ibunya yang tercinta mati karena kekejian anak murid Hoa San Pai. Diceritai pula bahwa ayahnya bernama Tan Beng San telah meninggalkan ibunya, karena tergode oleh siluman cantik murid Hoa San Pai, sehingga ibunya makan hati dan meninggal dunia. Ditanamkan bibit kebencian dan dendam sejak kecil sehingga pemuda ini mau tidak mau membenci apapun yang berbau Hoa San Pai, malah selalu ditekan oleh kongkongnya, bahwa kelak ia harus dapat membalaskan sakit hati ibunya dengan jalan membunuh ayahnya yang telah berdosa terhadap ibunya. Demikianlah, kini Kongbu dihadapkan dengan seorang gadis dari Hoa San Pai. Di bawah penerangan api lilin, dia menatap wajah lieng yang kini perlahan-lahan bangkit berdiri dan balas memandangnya. Bukan main cantik jelitanya gadis ini. Pakaian sebelah atas yang koyak-koyak sebagian itu menambah hebatnya daya tarik sehingga Kongbu tak kuat memandang lebih lama lagi. Kongbu membuang muka dan merasa betapa bulu tengkutnya berdiri, meremang dan terasa dingin pada tulang punggungnya. Cantik jelita, muda belia, liai ilmu silatnya, tapi berhati palsu dan berwatak hina. Itulah kata-kata kakeknya yang berkumandang dalam telinganya dan kembali Kongbu bergidik. Sifat siluman betina adalah merupakan iblis di dalam tubuh seorang wanita cantik. Banyak sudah ia melihat wanita cantik, terutama kalau ia diajak kakeknya menyusup ke dalam isana untuk sekedar melihat-lihat atau mencuri makanan. Akan tetapi harus diakui bahwa belum pernah selama hidupnya ia berhadapan atau melihat seorang gadis seperti ini. Dan kakeknya sudah menahan gadis ini, sekarang memberikannya kepada dia. Dia boleh berbuat sesuka hatinya terhadap gadis ini, lalu membunuhnya. Dia boleh menghinanya, mempermainkannya, hem, apakah maksud kakeknya? Sungguhpun pikiran Kongbu tidak sampai ke situ, namun perasaannya membuat dia dapat menduga penghinaan apakah yang paling hebat bagi seorang gadis. Melihat baju yang koyak-koyak itu, yang memperlihatkan sebagian dari kulit yang halus, jantungnya berdebar tidak karuan membuat ia membuang muka dan tidak berani lagi memandang kulit di balik baju yang koyak itu. Di lain pihak, Lieng merasa agak lega karena ia telah terlepas dari ancaman yang lebih mengerikan daripada maut di tangan kakek gila tadi. Malah kini ia mendapatkan harapan untuk terlepas pula dari tangan pemuda ini. Tak mungkin pemuda ini selihai kakek tadi. Kalau saja ada kesempatan bagiku, pikir Lieng dan pandang matanya mengukur-ukur sementara kedua kakinya menegang, siap mengirim tendangan yang mematikan. Tetapi bagaimana kalau tendangannya tak berhasil? Lieng ragu-ragu. Kalau saja dua tanganku bebas. Ataukah lebih baik ia merayu pemuda ini dan membujuk dia agar suka membuka belenggunya? Kalau sudah bebas kedua tangannya, kiranya tak akan sukar membunuhnya. Tapi pikiran ini membuat mukanya menjadi merah dan jantungnya bergebar. Sampai mati sekalipun tak mungkin ia dapat melakukan pekerjaan itu, memujuk rayu seorang lelaki. Ia teringat kepada pamannya, Kuakun Hong. Biarpun lemah, pamannya itu cerdik. Apa yang akan dilakukan pamannya dalam keadaan begini? Apakah dia masih terus hendak mengalah saja? Ahaha, bagaimana nasib pamannya? Bagaimana pula nasib Hui Chu yang tadi dilarikan oleh seorang laki-laki yang luar biasa pula? Aku harus bebas dulu, baru dapat menolong Enci Chu dan Paman Hong, pikirnya. Tiba-tiba Lieng berseru keras dan kaki kanannya melayang menendang pusar pemuda yang sedang berdiri bengong. Lieng menahan seruannya ketika kakinya bertemu dengan benda yang keras sekali, tetapi tubuh Kongbu terlempar seperti tertiup angin, terbanting pada dinding dan terpelanting jatuh. Akan tetapi seperti karat saja, dia sudah berdiri lagi dan memandang kepada Lieng dengan alis terangkat. Ia tidak apa-apa. Selaka, Lieng mengeluh dalam batin, kiranya pemuda ini tidak kalah lihainya dari kakek tadi. Tendangannya tepat sekali, akan tetapi pemuda itu hanya terlempar, luka sedikit pun tidak, malah kelihatannya tidak merasa sakit. Kini pemuda itu berjalan lambat-lambat menghampiri, dengan match memandang tajam dan alisnya yang tebal itu bergerak-gerak. Kenapa kau menendangku? Benar-benar berhati curang, kenapa kau menendangku? Lieng tertegun. Biarpun sama lihai, pemuda itu agaknya tidak seliar kakek tadi, sungguh pun sama pula anehnya. Pertanyaan yang aneh pula, bagaimana ia bisa menjawab? Hem, katanya dengan nada mengejek dan mengumpulkan semangat supaya jangan kelihatan rasa takut dan gelisahnya. Kenapa aku menendangmu? Jawab dulu, mengapa kau menawanku? Kening pemuda itu semakin berkerut. Karena kau anak murid Hoasan Pai, yang cantik, muda belia, liai, tapi berhati palsu dan berwatak hina. Orang yang membuat celaka ibuku adalah anak murid Hoasan Pai seperti kau. Karena itu sekarang kau harus mati setelah mengalami siksaan dan hinaan lebih dulu. Terbelalak matcelieng. Ancaman penghinaan lebih hebat dari maut baginya. Biarpun ia sendiri belum mengerti benar penghinaan apa yang dimaksudkan, Akan tetapi seperti juga keadaan pemuda itu sendiri, Gadis ini dengan perasaannya dapat menduga-duga yang membuat ia ketakutan dan ngeri setengah mati. Kau, kau adalah pengecut besar tiba-teleba saja lieng berteriak dalam kengerian dan kebingungannya. Makiannya ini ternyata tepat mengenai sasaran, memukul kelemahan pemuda itu. Mendengar makian pengecut, Kongbu meloncat dengan kedua tangan di kepala keras dan matanya seakan-akan hendak membakar diri lieng. Ia akan menerima dan masih dapat menahan di maki apa saja, Akan tetapi makian pengecut merupakan pantangan baginya. Dalam anggapannya, tidak ada sifat yang lebih rendah dari sifat pengecut. Apa kau bilang tadi? Pengecut? Aku, pengecut suaranya gemetar saking marahnya. Buktikan, setan kau, hayo buktikan kalau aku, pengecut. Lieng yang cerdik itu menahan gejolak hatinya yang girang karena akalnya berhasil. Ia sengaja menjebirkan bibirnya dengan lagak mengejek dan menghina. Seorang laki-laki yang mengganggap diri sendiri gagah, beraninya berlagak hanya kalau menghadapi lawan wanita yang dibelenggu kedua tangannya. Huh! Andai kata aku tidak terbelenggu, kiranya kau sudah lari jatuh bangun ketakutan. Apalagi namanya kalau bukan pengecut paling rendah? Kongbu tidak sanggup menahan kemarahannya lagi. Ia mengeluarkan suara melengking tinggi yang membuat Lieng amat kaget dan seram. Tiba-tiba pemuda ini mendekatinya, menggerakkan kedua tangan dan, belenggu yang mengikat Lieng lantas putus menjadi beberapa potong. Nah, putus sudah. Kau tidak terbelenggu lagi. Hayo, kau mau apa sekarang? Setan betina, tarik kembali makianmu pengecut tadi. Setan, kau menghinaku, ya? Hayo, cepat tarik kembali kata-kata pengecut tadi. Saking girangnya karena telah bebas, Lieng untuk sejenak tidak dapat menjawab, hanya menggosok-gosok pergelangan dua tangannya yang masih kaku-kaku untuk memulihkan jalan darahnya. Matanya bersinar-sinar, mulutnya tersenyum manis, serta timbul kembali keberaniannya dan kepercayaan kepada diri sendiri. Lari. Sudah bebas kedua tanganku. Eh, haha, kau belum juga lari jatuh bangun. Tidak sudi. Mengapa harus lari? Aku bukan pengecut. Hayo cepat katakan, aku bukan pengecut. Teriak Kongbu makin marah. Lieng memandang dengan senyum ejekan yang amat menyakitkan hati pemuda itu. Apa? Kau tidak mau lari? Lari lah, aku tidak akan mengejarmu sebagai upahmu sudah membebaskan tanganku dari belenggu. Tidak sudi. Ah, kalau begitu ternyata kau sudah bosan hidup. Terpaksa kedua tanganku mengantar nyawamu ke neraka. Lieng cepat sekali menerjang maju dengan kedua tangannya memukul, susul menyusul ke arah pelipis dan lambung. Kongbu yang marah sekali cepat menangkis kedua pukulan itu dan balas menyerang dengan sama keras dan dasyatnya. Tadinya Lieng memandang rendah dan mengejek, sedangkan Kongbu juga memandang rendah dan marah-marah. Akan tetapi makin lama mereka bertempur, makin lenyaplah perasaan merendahkan lawan, lenyaplah rasa mengejek dan marah, terganti oleh rasa keheranan besar dan sedikit kekaguman. Ternyata bahwa keduanya sama tangguhnya, atau hanya sedikit selisihnya. Kongbu sama sekali tidak pernah menyangka bahwa gadis ini sedemikian hebat ilmu silatnya, memiliki gerakan yang cepat bukan main bagaikan burung walet saja sehingga kadang-kadang matanya berkunang. Di lain pihak, meskipun maklum bahwa pemuda itu bukan orang lemah, namun sama sekali di luar sangkaan Lieng bahwa ternyata pemuda itu memiliki ilmu silat yang aneh, yang dapat mengimbangi hoasan kunhoat, dan malah memiliki tenaga dasyat sehingga lengannya sakit-sakit dan panas. Setiap kali mereka harus beradu tangan. Mulailah ia merasa menyesal mengapa ia tidak bersenjata. Dengan pedang di tangan, kiranya ia takkan terdesak seperti ini. Mulailah nona yang cerdik ini mencari akal. Pada saat terdapat kesempatan baik, Lieng berseru keras dan kedua kakinya bergerak dengan ilmu tendangan Soan Hang Tui, tendangan angin puyuh, yaitu yang merupakan tendangan berantai dengan dua kaki seperti kitiran angin. Yang dijadikan sasaran adalah pusar lawan. Menghadapi tendangan berantai yang amat berbahaya ini, Konggu berseru keras dan melompat mundur. Kesempatan inilah yang dipergunakan oleh Lieng untuk melompat ke dekat meja dan menendang meja itu sehingga terbalik. Seketika keadaan menjadi gelap pekat karena lilin di atas meja itu terlempar dan apinya padam. Inilah yang dihendaki oleh Lieng. Ia mempunyai pendengaran tajam dan luakang yang sudah tinggi, maka ia hendak mengandalkan dua kelebihan ini untuk melawan Konggu di dalam gelap. Akan tetapi, sekali lagi ia keceleh. Pemuda ini berseru keras, kau hendak lari kemana? Dan dari angin gerakannya taulah Lieng bahwa pemuda itu menerjang ke arahnya seakan-akan memiliki batu yang dapat menembus kegelapan. Terpaksa ia mengerahkan ketajaman pendengarannya untuk menghadapi serabuan dalam gelap ini. Kembali mereka bertempur, kini di dalam gelap dan ternyata malah makin seru dari tadi. Karena keadaan gelap sama sekali, kedua orang muda yang berilmu tinggi itu bertempur hanya mengandalkan ketajaman pendengaran dan kegesitan gerakan saja. Makin lama makin terasa oleh Konggu akan kelihayan darah itu dan diam-diam ia merasa heran bagaimana kakeknya mampu menangkap gadis selihai ini dengan mudah. Apalagi berdua dengan gadis lain yang tidak ia ketahui sampai di mana tinggi kepandainya. Kalau dilihat keadaannya sekarang agaknya biarpun kakeknya sendiri, belum tentu dapat mengalahkan gadis ini dengan mudah. Dengan penasaran sekali Kongbu menggereng dan mengeluarkan ilmu yang paling ia andalkan, yaitu Yang Sin Hoat. Ilmu ini adalah inti sari ilmu Yang Sin Kiam Sud yang dulu didapatkan oleh Songbun Kwei dan telah diturunkan kepada pemuda ini. Yang Sin Hoat mengandalkan tenaga kasar dan ketika pemuda ini mainkan Yang Sin Hoat, Lieng menjadi kewalahan. Sebagai seorang wanita, oleh kedua orang tuanya Lieng dilatih dengan ilmu-ilmu yang berdasarkan kehalusan, disesuaikan dengan keadaan tubuh dan sifat wanita. Maka ketika tadi lawannya menggunakan luakang, ia masih sanggup melayani dengan baik. Sekarang, begitu lawannya berkelahi secara kasar dan keras, di mana pertemuan tenaga mungkin dapat mematahkan tulang dan melecatkan kulit, Lieng menjadi sibuk sekali. Ia mencari kesempatan dan begitu terdapat lowongan gadis ini melompat keluar dari kamar terus lari keluar dari kelenteng. Hi, kau hendak lari ke mana? Kongbu mengejar dengan lompatan keras sekali sehingga sekaligus ia dapat menyusul Lieng. Dengan lompatan yang amat cepat ini ia telah menubruk tubuh Lieng dari belakang. Segera ia menggunakan kedua lengan untuk menangkapnya dan dua orang itu terguling oboh di luar kelenteng, bergumung di atas tanah. Namun Lieng kalah tenaga, juga ia disikap dari belakang dengan mendadak, maka ia tidak berdaya dan Kongbu berhasil menotok punggungnya, membuat gadis itu lemas tak dapat menggerakkan kaki tangannya lagi. Lieng hanya dapat memandang dengan mece bersinar marah. Kongbu melepaskan Lieng dan bangkit berdiri, mengatur napas. Ia terengah-engah dan lelah, juga tubuhnya sakit di sana-sini. Harus diakui bahwa baru kali inilah ia betul-betul berkelahi melawan seorang yang amat tangguh. Sekali lagi ia memandang ke arah di mana Lieng rebah miring tak bergerak, di bawah sinar bulan nampak seperti seorang gadis sedang tidur saja. Ataukah seekor harimau betina sedang mendekam? Gadis liar gerutunya sambil mengelus lehernya yang mengeluarkan darah, terluka oleh kuku-kuku tangan Lieng ketika bergumung tadi. Kongbu kemudian lari mengambil tali pengikat tangan Lieng, lalu keluar lagi dan setelah menyambung-nyambung tali yang kuat itu, dia membelenggu lagi kedua tangan Lieng. Setelah itu ia membebaskan totokannya dan membentak. Hayo bangun berdiri. Begitu terbebas dari totokan, dengan kemarahan meluap-luap Lieng meloncat bangun dan langsung kedua kakinya yang bebas itu mengirim tendangan berantai. Kongbu kaget sekali dan dengan gugup ia mengelap ke sana kemari karena tendangan-tendangan itu betul-betul mengarah bagian-bagian tubuh yang berbahaya dan mematikan. Akhirnya ia dapat menyambar kaki kiri Lieng dan sekali dorong tubuh Lieng roboh lagi. Gadis liar lagi-lagi ia memaki. Lieng sudah meloncat bangun lagi, berdiri tegak, kepala dikedikan, metu berapi-api, gigi digeget, kemarahan memenuhi dadanya. Hayo jalan, ikut denganku kata Kongbu lagi. Tidak sudi. Mau bunuh boleh bunuh balas Lieng, tak kalah ketus. Kepala batu Kongbu memaki lagi. Mendadak sebelum Lieng sempat menduga apa yang akan dilakukannya, pemuda ini menubruk ke depan, langsung menangkap dua kaki gadis itu dan mengangkat tubuhnya, terus dipanggul di atas pundaknya. Lieng meronta-ronta, menendang-nendang, akan tetapi karena kedua tangannya diikat dan kedua kakinya dipeluk keras-keras oleh pemuda yang besar sekali tenaganya itu, ia tak berhasil melepaskan dirinya. Akan tetapi, dengan menggerak-gerakan tubuh bagian atasnya, mulutnya berhasil mendekati pundak dan dengan gemas dia menggigit pundak pemuda itu. Aduh, perempuan liar. Kongbu terpaksa melepaskan tubuh Mieng yang terpelanting ke atas tanah. Pemuda ini memegangi dan mengusap-usap pundaknya yang luka berdarah dan bajunya yang robek tertembus gigi yang kecil-kecil putih akan tetapi kuat bukan main itu. Pundaknya sakit sekali, perih dan panas. Dengan marah ia maju lagi, mengangkat tangan hendak memukul pecah kepala Lieng. Akan tetapi entah bagaimana, pada saat bertemu pandang dengan sepasang metu yang berapi-api dan penuh keberanian itu, kepalanya berubah menjadi totokan dan kembali Lieng telah tertotok. Jalan darahnya, lemas dan tak dapat bergerak lagi. Hem, perempuan liar. Anak murid Hoasan Pai, cantik jelita, muda belia, nihai namun berhati palsu dan berwatak hina. Kau harus disiksa dulu sebelum dibiarkan mati. Keparat, rasakan kau nanti ia lalu mengangkat tubuh Mieng yang sekarang tidak mampu merontal lagi itu, lalu memanggulnya. Tiba-tiba ia berseru, ih dan melepaskan tubuh Mieng yang untuk kesetian kalinya lagi-lagi terbanting di atas tanah. Apalah yang membuat pemuda itu berseru kegelian dan melepaskan tubuh gadis itu? Mieng sendiri tidak mengerti. Sebetulnya adalah karena ketika memanggul, kebetulan sekali sebagian pundak Mieng yang tidak tertutup bajunya yang sudah koyak-koyak itu menumpang pada pundak dan leher kongbu, tepat di bagian baju yang robek oleh gigitan Mieng tadi. Sentuhan kulit halus hangat pada kulit leher dan pundaknya itulah yang membuat kongbu kaget dan geli. Tubuhnya serasa dimasuki aliran listrik yang membuat ia menggigil dan seketika membanting tubuh Mieng ke atas tanah. Pemuda itu kini berdiri dengan leher terasa tebal dan tengkutnya berdiri semua. Akan tetapi mukanya terasa panas dan jantungnya berdebar keras. Perlahan-lahan dilepasnya baju luarnya, lalu diselimutkan pada tubuh atas Mieng. Setelah melihat bahwa pundak gadis itu yang telanjang telah tertutup rapat, barulah ia membungkuk dan memanggul gadis itu kembali, dibawa lari secepatnya dari tempat itu, memasuki hutan. Sementara itu, tanpa terasa selama dua orang ini ribut-ribut tadi, malam terganti fajar dan ketika kongbu memanggul Lieng berlari-lari, ayam hutan sudah mulai berkoko. Namun pemuda itu berlari terus, menuju ke arah tertentu. Pemuda itu tidak berkata apa-apa, juga Lieng tidak mengeluarkan suara. Sungguhpun kemarahan gadis itu membuat kedua matanya meneteskan air mata. Ia tidak takut, hanya marah dan penasaran mengapa ia tidak mampu mengalahkan laki-laki gila ini. Tiba-tiba terdengar suitan saling bersahutan di dalam hutan itu. Pada saat itu cuaca mulai remang-remang karena dalam hutan penuh embun yang dingin menyusupi tulang-tulang. Tak lama kemudian suara suitan makin sering dan makin keras. Pada saat tiba di dalam hutan yang penuh pohon-pohon besar, mendadak belasan orang berlompatan dari balik batang pohon sehingga kongbu terkurung oleh 16 orang laki-laki yang tinggi besar, bercambang bauk dan membawa senjata tajam. Melihat sikap mereka yang kasar, mudah diduga mereka tentulah sebangsa perampok. Kongbu sedikit pun tidak menjadi gugup. Ia menurunkan tubuh Lieng setelah lebih dulu membebaskan totokannya pada punggung gadis itu. Tadinya saking marah dan lelahnya, Lieng hampir pulas dalam panggulan pemuda itu. Sekarang ia terkejut dan sadar ketika merasa tubuhnya terguling di atas tanah. Cepat Lieng menggerakkan kaki dan girang mendapat kenyataan bahwa dia tidak lemas tertotok lagi, maka ia meloncat berdiri. Ia terheran-heran melihat belasan orang laki-laki kasar itu berdiri di situ dengan menyerige dan sikap mengancam. Ada keperluan apa kalian menghadang perjalanan kukongbu membentak dan alisnya yang tebal menghitam itu berkeru tanda kesal hati menghadapi gangguan ini. Salah seorang di antara mereka yang tubuhnya paling tinggi melangkah maju dan tertawa bergelak sambil memandang ke arah Lieng yang berdiri dengan dua tangan terbelenggu. Hahaha, kiranya saudara seorang ahli pemetik bunga. Wah, kawan-kawan, kita kecelai kali ini. Belasan orang laki-laki itu mengeluarkan suara kecewa, akan tetapi ada pula beberapa orang yang ketawa-tawa dan memuji-muji kecantikan Lieng. Sebetulnya kalian ini mau apakah kongbu membentak lagi? Hati kongbu tak senang mendengar pujian-pujian tentang kecantikan Lieng. Dia lebih tidak senang lagi melihat sikap mereka yang ceriwis terhadap gadis tawanannya. Hai, saudara muda, karena kita sealiran, kami tidak akan mengganggu. Kau boleh pergi melanjutkan perjalananmu, akan tetapi kau tinggalkan bunga ini untuk kami, hitung-hitung tanda metu dan tanda persahabatan kita, berkata pula pemimpin gerombolan itu sambil memandang kepada Lieng dengan metu berminyak. Apa maksudmu? Bunga apa yang kau minta kongbu yang masih belum mengerti itu membentak lagi? Air, air, kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu seorang perampok lainnya berolok-olok, tentu saja perempuan ini yang ditinggal, baru saja sampai sini ia bicara, mendadak tubuhnya terlempar jauh, lalu terbanting ke atas tanah dan tidak dapat bangun kembali. Bukan main marahnya para perampok ketika melihat orang muda yang mereka sangka lemah itu sekali tangkap sanggup melemparkan kawan tadi. Apalagi kepalanya, dengan marah berteriak, kawan-kawan, bunuh hanjing jantan ini, biar aku tangkap yang betina. Terjadilah pengeroyokan hebat. Akan tetapi, alangkah kaget hati para pengeroyok itu saat pemuda itu menggerakkan kaki tangan, empat orang perampok langsung roboh kemudian mengadu-adu. Lebih-lebih kekagetan mereka ketika melihat pemimpin mereka begitu mendekati gadis yang terbelenggu itu tiba-tiba saja dadanya tertendang oleh gadis itu dan roboh sambil muntahkan darah segar. Tidak berhenti sampai di situ saja. Gadis yang terbelenggu ini menggerak-gerakan kedua kakinya dan sebentar saja empat orang perampok roboh pula tak dapat bangun kembali. Juga Kongbu yang sudah marah menghajar para perampok itu. Sebentar saja beberapa orang roboh lagi. Mereka bagaikan rombongan laron mengeroyok api lilin. Setelah lebih setengah jumlah mereka yang roboh, yang lain lalu melarikan diri menyelinap di antara gerombolan pohon. Kongbu tidak memperdulikan mereka, kemudian memandang kepada lieng. Sejenak ia bengong terlongong, menatap wajah gadis itu yang juga memandang kepadanya dengan matuh terbelalak. Aduh hebatnya matuh itu, demikian kesan pertama di hati Kongbu. Malam tadi dia tidak dapat melihat wajah lieng dengan terang, tidak sejelas sekarang. Wajah yang luar biasa dan terutama matanya, seperti sepasang bintang pagi. Tetapi ia teringat kembali akan kenyataan bahwa gadis ini adalah anak murid Hoasan Pai, maka kemarahannya timbul pula. Apalagi bila teringat betapa dengan susah payah malam tadi ia mengalahkan gadis ini, malah masih perih dan panas pundaknya yang digigit. Sebaliknya, lieng juga tercengang ketika menyaksikan wajah yang tampan dan ganteng, yang sama sekali jauh berlainan dengan wajah kakek malam tadi. Pemuda ini betul-betul gagah. Mukanya lebar bulat, matanya jeli, alisnya hitam tebal, mulutnya membayangkan kekerasan hati. Akan tetapi kalau dia teringat akan perlakuan pemuda ini kepadanya, hatinya marah dan mendongkol bukan main. Dan dia telah dipanggul setengah malaman oleh pemuda ini. Tiba-tiba saja lieng merasa mukanya panas dan ia berkata ketus. Aku tidak sudi kau, pondong lagi. Kedua pipi kongbu langsung berubah merah. Dengan ketus pula dan menjawab, siapa yang sudi memendungmu? Kalau kau tidak kerewel dan mau jalan sendiri, aku pun tak sudi memanggulmu. Sejenak keduanya diam, saling pandang penuh kemarahan. Kongbu marah mengapa gadis ini begini kasar dan galak? Andai kata sikapnya halus dan penurut, agaknya ia tak akan tega memperlakukannya seperti tadi. Lieng marah mengapa pemuda itu bersikap sombong dan memandang rendah padanya? Andai kata tidak demikian sikap pemuda itu, tentu dia akan menerangkan bahwa mereka mempunyai musuh yang sama, yaitu Kuahong. Dia merasa yakin bahwa yang membuat pemuda ini dan kakeknya membenci anak murid Hoasan Pai terutama yang perempuan, tentulah Kuahong. Kau hendak memaksaku pergi kemana? Akan kau lihat sendiri nanti? Akan kau apakan aku? Hem, kau akan lihat sendiri. Iblis kau. Kalau hendak bunuh padaku, bunuhlah. Siapa takut mampus? Terlalu enak kalau kau dibunuh begitu saja. Kata kakek, semua anak murid Hoasan Pai terutama yang perempuan adalah siluman-siluman jahat, harus disiksa dan dipermainkan dulu sebelum dibunuh. Kaketmu gila. Mungkin, tetapi tidak palsu dan hina seperti murid Hoasan Pai yang menggoda ayahku dan membunuh ibuku. Ah, kau juga gila. Kong Bu memandang dengan metu berapi, kemudian ia balas memaki, kau lah seorang gadis gila. Kau hanya bisa meniru-niru. Tidak, kau memang gila. Gadis normal tentu akan menangis dan minta ampun, tidak seperti kau yang begini nekat menantang maut. Aku tidak takut. Ha, ingin aku melihat nanti apakah betul-betul kau tidak mengenal aku. Mau kau apakan aku? Kong Bu tersenyum dan karena ia ingin melihat gadis ini membayangkan ketakutan pada wajah yang cantik dan selalu menantang penuh keberanian itu, ia berkata, aku hendak melepaskan kau di tempat yang penuh dengan anjing-anjing hutan, biar kau dikeroyok oleh anjing hutan. Akan tetapi keinginan hatinya tidak terpenuhi, malah gadis itu menjebihkan bibirnya yang merah sambil mengejek, Fuh, siapa mau percaya omong kosongmu. Anjing kaki dua seperti kau saja aku tidak takut, apalagi segala macam anjing hutan. Kong Bu kalah bicara, kemudian berkata marah, sudah jangan cerwet. Hayo jalan, ikut denganku. Tidak sudi lieng berjebi lagi. Kepala batu Kong Bu menerjang maju, disambut pendangan oleh lieng. Untuk kesekian kalinya dua orang ini saling serang. Lieng berusaha merobohkan dengan tendangan-tendangannya yang amat dasyat, sedangkan Kong Bu berusaha merobohkan gadis itu untuk dapat dipanggulnya seperti malam tadi. Tentu saja dengan kedua tangan terbelanggu dan tubuh lemas dan lelah, lieng tak dapat melakukan perlawanan berarti. Akhirnya dia kena diringkus kedua kakinya, diangkat dan dipanggul oleh Kong Bu yang lalu berlari cepat. Lieng memaki-maki, meronta-ronta dan mencoba untuk menggigit lagi, namun Kong Bu tidak pedulikan semua itu dan lari secepatnya menuju ke tengah hutan. Akhirnya Kong Bu berhenti di sebuah lereng dan berkata, Nah, kau lihat ke bawah. Lieng yang masih dipanggul itu melirik ke bawah. Di depannya terdapat sebuah lembah yang curam dan di dalam lembah itu tampaklah puluhan ekor anjing yang berkeliaran. Mereka nampak buas. Begitu melihat dua orang di atas lereng, mereka menggonggong dan menyalak dengan muka ganas. Ngeri juga hati lieng, akan tetapi ia mengeraskan hati dan berkata, Aku tidak takut. Kong Bu mengeluarkan suara ketawa getir, hatinya kecewa kenapa gadis ini belum juga menyerah kalah dan mengaku takut. Dengan mendongkol ia menurunkan lieng, menotok jalan darahnya hingga gadis itu lemas kaki tangannya. Kemudian dengan menggunakan sebuah pedang dia memutuskan tali belenggu kedua tangan lieng. Aku tak sudi membunuhmu dengan kedua tangan sendiri, karena aku bukan pembunuh murahan. Aku pun tak sudi menghina dan mempermainkanmu seperti yang dimaksudkan kakek, karena aku bukanlah seorang manusia rendah dan hina. Akan tetapi karenakah seorang anak murid Hoasan Pai, untuk membalas sakit hati mendiam ibuku, kau akan kulempar ke dalam jurang lembah itu. Kau boleh melawan anjing-anjing itu, bila kau menang dan dapat naik kembali dengan selamat. Aku tak akan mengganggumu. Tanpa memberi kesempatan kepada gadis yang pandai itu untuk menjawab, Kongbu menggerakkan kedua tangannya, yang kanan menotok punggung membebaskan aliran jalan darah, yang kiri mendorong tubuh gadis itu ke dalam lembah yang curam itu. Tanpa dapat menahan diri lagi tubuh mieng terdorong ke bawah. Tubuhnya melayang ke tempat yang dalamnya 5-6 meter itu. Segera ia mampu menguasai diri dan cepat mengatur keseimbangan tubuhnya, lalu berjungkir balik dan dapat turun ke dasar lembah dalam keadaan berdiri. Suara hiruk pikuk binatang-binatang itu menyambut kedatangannya. Puluhan ekor anjing yang bermata merah dengan lidah terjulur keluar segera mengurungnya, menggonggong dan memperlihatkan gigi dan taring yang runcing mengerikan. Gadis itu menyedot napas dalam-dalam, mengumpulkan semangat dan tenaga, mengusir rasa jijik dan takut, kemudiannya mendahului anjing-anjing itu, menendang dan mengukul. Makin berisiklah keadaan di lembah itu. Ada anjing yang terpukul mati seketika, hanya dapat berkelojotan sebentar, ada yang berkuik-kuik, ada pula yang meraung-raung. Anjing-anjing yang lain semua mengonggong dan menyalak marah. Mereka ini kemudian menyergap dan mengeroyol lieng. Akan tetapi dengan gagahnya gadis ini mengamuk. Tangan dan kakinya bergerak-gerak menghindar ke sana kemari sambil memukul serta menendang, lalu meloncat untuk menggelak. Di atas tebing lereng itu, Kongbu berdiri tegak menonton. Mula-mula mulutnya tersenyum mengejek dan matanya membayangkan kekerasan hatinya. Tetapi ketika ia menyaksikan sepak terjang lieng, senyumnya menghilang dan matanya berubah membayangkan rasa kekaguman yang besar. Bukan main gadis ini pikirnya. Belum pernah selama hidupnya dia melihat seorang gadis demikian gagah beraninya. Jangankan melihat, malah mimpi pun belum pernah. Sukarlah, malah tak mungkin kiranya, membayangkan seorang darah seperti ini hebatnya. Dadanya berdebar dan kini ia memandang penuh perhatian. Betapapun gagah dan lihainya lieng, gadis itu semalam sentuk tidak tidur, lagi pula tubuhnya amat lelah dan berkali-kali ia harus mengerahkan tenaga menghadapi Kongbu. Kini dikeroyok puluhan ekor anjing yang liar itu, perlahan-lahan ia mulai kehabisan tenaga dan berkuranglah kegesitannya. Sudah 12 ekor anjing menggeletak jadi bangkai oleh pukulan dan tendangannya, namun yang mengeroyoknya masih berpuluh-puluh. Pukulannya kini mulai kurang keras, gerakannya juga sudah lemah dan limbung. Namun sedikitpun juga semangatnya tidak pernah berkurang, dan tidak sedikitpun juga ia nampak takut atau bingung. Tiba-tiba lima ekor anjing menyerangnya dengan serentak, menubruk dari kanan kiri dan depan. Lieng melompat mundur untuk menghindarkan diri. Akan tetapi malang baginya, kebetulan sekali di sebelah belakang ada seekor anjing pula sehingga kakinya terhalang dan ia terjengkang ke belakang. Serempak lebih dari sepuluh ekor anjing menubruknya dengan moncong terbuka lebar. Wajah Kongbu menjadi pucat seketika. Akan tetapi diakagum bukan main ketika gadis itu dengan kegesitan luar biasa telah menggulingkan tubuhnya cepat-cepat ke kiri terus melompat berdiri. Namun ia tak dapat menghindar serangan seekor anjing dari sebelah belakang yang menubruk kakinya dan menggigit betisnya. Kain celana pada bagian betis lobek berikut kulit betisnya. Lieng menjerit tertahan, membalikan tubuh dan sekali tangan kanannya menghantam maka pecahlah kepala anjing itu. Demikian hebat amarahnya sehingga seketika timbul kembali tenaganya, namun kini ia merasa kakinya yang tergigit tadi kaku dan sakit-sakit. Sekilas ia mengerling ke atas dan melihat pemuda itu masih berdiri tegak. Kemarahannya bangkit, sampai mati ia tidak akan memperlihatkan rasa takut dan takkan mau menyerah. Biar pemuda gila itu terbuka matanya bahwa dia adalah seorang darah berdarah pendekar sejati. Ia melawan terus, memukul menendang, tapi pandang matanya mulai berkunang-kunang, tubuhnya terhuyung-huyung dan kepalanya pening. Ia masih dapat melihat berkelebatnya sosok bayangan orang diikuti sinar pedang yang membabati anjing-anjing yang sedang mengeroyoknya, kemudian Lieng mengeluh dan roboh pingsan. Dalam keadaan setengah sadar Lieng merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya sedang terbakar. Warna merah dan kuning menyelubungi dirinya, dan suara gonggongan anjing terniang-miang di telinganya. Kemudian ia juga melihat kepala-kepala banyak anjing liar dengan moncong terbuka hendak menggigitnya. Ia merasa ngeri sekali, kemudian kepala-kepala anjing ini menyuram, terganti kepala seorang pemuda yang gagah dan ganteng. Kenapa kau begini benci kepada ku Lieng berbisik, hatinya sakit sekali. Diamlah, ia tiba-tiba mendengar suara perlahan, biarku hisap keluar racun anjing itu. Siapa tahu anjing tadi gila, lalu ia merasa amat sakit pada betis kaki kirinya. Lieng membuka mata. Ternyata ia sedang rebah terlengkup di bawah sebatang pohon, beralaskan rumput hijau yang sangat sedap dan segar. Ia menggerakkan lehernya dan melihat, pemuda gila itu duduk di dekatnya, mengangkat kaki kirinya dan menyedot betisnya yang terasa panas dan sakit. Kurang ajar. Kau, lepaskan kakiku, lepaskan Lieng berteriak keras sekali. Meremang seluruh bulu di badannya ketika mendapat kenyataan kakinya telah telanjang sampai ke lutut dan betapa betisnya dicium oleh mulut pemuda itu. Kong bu, pemuda itu, menunda pekerjaannya, menoleh dengan kening berkerut. Ruel benar kau bentaknya. Kalau anjing yang menggigit betismu tadi gila, sebentar lagi kau yang menjadi gila, tahukah kau? Aku sedang berusaha untuk menyedot keluar racun dari luka di betismu, mengapa kau banyak cerwet? Lieng terkejut, takut, dan juga heran. Alangkah ngerinya kalau betul ucapan itu, dan dia menjadi gila. Akan tetapi benar-benar amat mengherankan kenapa pemuda ini menolong dirinya keluar dari lembah, malah sekarang hendak mengobatinya. Biarkan aku duduk menyandar pohon, tak enak terlungkup begini, akhirnya ia berkata. Sesukamulah, tapi kalau terlalu lama penyedotan racun tertunda, aku tidak tanggung lagi kalau kau menjadi gila, lebih gila daripada anjing yang menggigitmu. Lieng menarik kakinya dan duduk, menyandarkan diri di batang pohon itu. Ia melonjorkan kakinya yang agak parah bekas gigitan anjing. Rasa ngeri menyelinap dalam hatinya. Apakah, apakah, anjing yang menggigitku tadi benar-benar gila tanyanya perlahan, tanpa memandang pemuda itu? Mudah-mudahan tidak, tapi siapa tahu. Anjing-anjing hutan itu liar, hampir semua seperti gila, jawab pemuda itu. Care pengobatan satu-satunya harus menyedot racun keluar dari luka itu. Setelah berkata demikian, tanpa minta izin lagi ia kemudian mengulangi usahanya tadi, membungkukan badan, mendekatkan mulut kepada kaki Lieng yang sudah diangkatnya, lalu ia menempelkan mulutnya pada luka itu dan menghisapnya. Lieng meramkan kedua matanya, mukanya merah padam. Selaka, ia telah menerima penghinaan yang hebat dan terus-menerus dari pemuda ini. Ia sudah dikalahkan dalam pertempuran, itu penghinaan pertama, kemudian ia dimaki-maki, itu penghinaan kedua, lalu ia dipanggul sebagai tawanan, penghinaan ketiga. Kemudian ia dilempar ke dalam lembahan jeng hutan, itu penghinaan keempat dan sekarang ini, penghinaan kelima, yang paling hebat. Pemuda itu secara kurang ajar sekali telah menyentuh betis kakinya, memegangnya, dan tidak itu saja, malah, dicucuknya betis kakinya dengan mulut. Inilah penghinaan yang tak dapat diampuni lagi. Ia membuka kedua matanya. Melihat pemuda itu membungkuk dengan penuh perhatian dan pengerahan tenaga Iwokang menyedot luka untuk mengeluarkan racun, tiba-tiba lieng menggerakkan tangan kanannya, dipukulkan ke arah tengkuk kongbu dengan jari-jari terbuka. Buk! Tanpa dapat bersambat lagi pemuda itu roboh terguling dalam keadaan pingsan. Pukulan lieng hebat sekali dan tidak dapat ditangkis oleh pemuda itu yang sama sekali tidak pernah menyangka dirinya akan diserang ini. Lieng meloncat bangun, meringis karena betis kaki kirinya terasa perih sekali, namun ditahannya. Cepat ia menotop punggung kongbu untuk mencegah pemuda itu bergerak bila suluman nanti, kemudian ia mencari akar pohon dan dengan akar ini ia mebelenggu tangan kongbu ke belakang. Setelah ini ia membebaskan pemuda itu daripada totokan dan dengan merobek sedikit petali pinggang yang panjang ia membalut luka betisnya. Tidak lama kemudian kongbu siuman dari pingsannya. Ia cepat meloncat berdiri, akan tetapi sebuah tendangan membuat dia terjungkal lagi. Ia rebah miring dan mengangkat kepala memandang kepada gadis yang berdiri sambil tersenyum mengejek dengan amat manisnya itu. Lenyap kebingungan dan keheranan kongbu. Mengertilah ia kini kenapa ia tadi pingsan dan kenapa pula kedua tangannya terbelenggu. Mengapa kongbu menahan kembali pertanyaannya karena dari senyum dan sinar matu itu ia sudah mendapat jawaban sejelasnya. Hai hai hik, ada ubi ada talas, ada budi ada balas kata lieng, suaranya bening karena kini dia telah bebas dan malah sudah pulih kembali kejenakaannya dan keriangannya. Berbeda dengan sikap kongbu yang hanya memandang dengan penuh kagum. Entah bagaimana, setelah lieng tidak galak dan pemarah seperti pada saat menjadi tawanan, setelah gadis itu mendapatkan kembali sifat pribadinya yang lucu jenaka, dalam pandang matanya gadis itu berubah menjadi sangat manis dan jelita. Kau boleh bunuh aku. Memang aku patut dibunuh karena kebodohanku, bisa saja dia kali oleh seorang gadis liar macam kau. Hem, betul kakek, gadis Hoa sampai mana boleh dipercaya. Aku kurang hati-hati. Bunuhlah. Enak saja dibunuh. Pemuda sombong dan gila seperti kau harus mengalami siksaan dan penghinaan lebih dulu sebelum dibunuh. Kongbu tak dapat berkata apa-apa lagi karena ia maklum bahwa gadis ini tentu akan terus meniru kata-katanya ketika masih menjadi tawanannya. Sudahlah, kau boleh lempar aku ke lembah itu biar dikeroyok anjeng gila, katanya. Lieng menjebirkan bibirnya, luar biasa manisnya dalam pandangan kongbu. Huh, kau mau akali aku, ya? Biar digegit kakimu lalu biar aku menolongmu. Habis, apa yang hendak kau lakukan dengan diriku? Lieng meloncat bangun. Hayo, bangun berdiri, dan ikut aku. Kini tiba giliran kongbu untuk mempermainkan gadis itu, seperti ia dipermainkan ketika menawannya. Aku tidak sedih jawabnya. Baru kali ini pemuda itu memperlihatkan senyumnya, senyum mengejek dan menggoda. Wajah yang tampan itu kelihatan berseri terang ketika tersenyum, lenyap sama sekali bayangan watak keras dan aneh. Lieng menggigit bibir dan membanting kaki. Kau tidak mau turut perintahku? Kongbu mengjeleng kepala. Aku tidak sudi ikut kau, hendak kulihat kau mau apa? Selaka, pikir Lieng dan wajahnya tiba-tiba menjadi merah sekali ketika pandang matanya bertemu dengan mata pemuda itu. Dari sinar mata pemuda itu ia dapat membaca pikiran orang. Kiranya pemuda itu hendak melihat apakah dia juga akan memanggulnya. Awas, aku pun bisa menggigit pundakmu Kongbu sengaja mengejek gadis itu sambil tersenyum. Lieng semakin merah mukanya. Dasar setan alas, sudah menjadi tawanan masih bisa mempermainkan dirinya. Ia lupa betapa ketika ia sendiri menjadi tawanan, ia pun tiada sudahnya mengejek dan memaki pemuda itu. Kau kira aku akan sudi memanggulmu? Cih, tak punya malu. Lieng lalu menggunakan akar yang panjang dan kuat, diikatkan pada pinggang pemuda itu dan, ia menyeret pemuda itu pergi dari situ. Kongbu adalah seorang yang memiliki kepandayan tinggi. Diseret seperti itu ia masih enak-enak saja telentang dengan mati mereng melek, kelihatan keenakan sekali. Kau akan membawaku kemana beberapa kali ia mengajukan pertanyaan ini. Karena pertanyaan itu diulang-ulang, akhirnya Lieng dengan gemas menjawab, aku bukan seorang gila seperti engkau dan kakekmu. Karena kau menghina dan memusuhi Hoa San Pai, aku akan membawamu sebagai tawanan ke Hoa San Pai, biar supek yang akan memberi keputusan apakah kau harus dilempar ke jurang ataukah digantung pada pohon tep. Hahaha, bocah sombong, jangan kau hendak membodohi aku, kata Kongbu yang masih diseret-seret. Hoa San Pai bukan di sebelah sana letaknya, kau mengambil arah yang bertentangan. Huh, aku bukan pembohong seperti kau. Aku mempunyai urusan ketaisan lebih dulu, mungkin di taisankah sudah bisa mendapat pengadilan dari pamantan bengsan. Pemuda itu nampak terkejut sekali. Ke, ketaisan. Sudahlah, jangan banyak cerwet. Pendeknya kau sekarang menjadi tawananku. Kalau kakekmu atau teman-temanmu tidak melepaskan Enci Huicu yang tertawan, kau pun tak akan ku lepaskan. Apabila kalian mengganggu Enci Huicu, awas kau, takkan ku ampuni lagi. Kali ini Kongbu betul-betul kelihatan gelisah. Ia tidak tahu siapakah itu Huicu dan siapa pula yang menawan gadis itu. Menurut kakeknya, seorang gadis lain dirampas orang dan kakeknya tengah mengejar orang itu. Karena itu ia pun diam saja dan membiarkan dirinya diseret-seret sepanjang jalan.